Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Pernahkah kita mendengar bahwa siapa yang mengumandangkan azan maka ia juga yang harus mengumandangkan ikumah? Kemudian, tahukah sahabat saat ikumah sudah dikumandangkan kapan kita selaku jamaah atau makmum untuk berdiri? Apakah ada ketentuannya atau tidak? Dengarkan penjelasan sebagai berikut Para ulama sepakat bahwa muazzin dan selain muazzin dibolehkan mengumandangkan ikumah Walaupun demikian, muazzin adalah orang yang paling utama mengumandangkan ikumah Imam Safi'i berkata Apabila seseorang telah mengumandangkan azan aku menyukai dia juga yang mengumandangkan ikumah Kemudian, Tirmizi juga berkata Hal ini telah disepakati oleh mayoritas ulama Siapa yang mengumandangkan azan maka ia juga yang mengumandangkan ikumah Kemudian, kapan kita berdiri saat ikumah sudah dikumandangkan? Dalam kitab Mu'atok, Imam Malik berkata Aku tidak pernah mendengar hadis yang menjelaskan batasan tertentu di mana seorang Muslim harus bangkit seketika saat mendengar ikumah Aku berpendapat bahwa hal itu disesuaikan dengan kemampuan kaum Muslimin Karena di antara mereka ada orang yang berbadan gemuk dan ada orang yang berbadan kurus Sedangkan Ibnu Munzir meriwayatkan bahwa Anas R.A bangkit untuk menunaikan solat pada saat muazzin mengucapkan kod qawamatis solat Itulah penjelasan tentang siapa yang harus mengumandangkan ikumah setelah azan dan kapan kita harus bangkit saat mendengar ikumah Jangan lupa like, subscribe dan share agar kita bisa senantiasa berbagi ilmu dan menasihati dalam kebaikan Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton